Informasi lainnya pemirsa, kasudit cyber di Treskrim Suspolda Jambi AKBP Reza Khomeini dalam kompresi pers pada Rabu 5 Juni 2024 mengungkapkan pihaknya telah menetapkan satu tersangka penyebar video sure yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ada pun tersangka berinisial JG merupakan teknisi HP di salah satu konter di kota Jambi. Tersangka ditahan karena melakukan tindakan ilegal akses. Kasudit cyber di Treskrim Suspolda Jambi telah menetapkan satu tersangka penyebar video sure yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kasudit cyber di Treskrim Suspolda Jambi AKBP Reza Khomeini dalam konferensi pers pada Rabu 5 Juni 2024 mengatakan tersangka JG yang ditahan karena terbukti secara ilegal telah membuka, mengambil dan memindahkan data pribadi yang tersimpan di galeri file tersembunyi pada handphone korban hingga menyebabkan tersumparnya video porno pribadi milik korban yang pada dasarnya merupakan video konsumsi pribadi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit laptop, delapan unit handphone, dua buah kartu memori CCTV, dan satu buah mesin DVR CCTV. Lebih lanjut, AKBP Reza mengatakan kronologis awalnya terjadi pada 20 April 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban KN datang ke salah satu konter handphone untuk memperbaiki LCD satu unit handphone iPhone 13 Pro warna Sierra Blue miliknya. Kemudian handphone tersebut dijemput kembali pada tanggal 29 April 2024 dengan garansi servis selama tujuh hari. Kemudian pada 3 Mei 2024, korban datang kembali ke kontor tersebut untuk mengklaim garansi servis dikarenakan handphone tersebut mengalami kerusakan kembali pada LCD-nya atau black screen. Selanjutnya, pada 4 Mei 2024 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, korban dihubungi rekannya bahwa video short pribadi korban telah viral di sosial media atau Twitter dan WhatsApp group. Menindak lanjuti itu, pada 4 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, korban KN mendatangi kontor servis tersebut untuk mengambil handphone miliknya dan menanyakan mengapa video pribadinya atau video short tersebar di sosial media. Namun pihak kontor mengatakan tidak dilakukan perbaikan di kontornya namun diserahkan ke pihak ketiga yang merupakan tempat servis mitra. Atas tindakan kontor servis yang tidak profesional tersebut, korban KN langsung melayangkan laporan ke Polda Jombi dan langsung ditindak lanjuti. Menindak lanjuti laporan korban KN, Dit Cyber Polda Jombi melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait atau kontor dan tempat servis HP. Alhasil pihak Dit Cyber Polda Jombi menemukan bahwa salah satu karyawan kontor berinisial JK pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat terbukti secara ilegal telah membuka, mengambil dan memindahkan data pribadi korban yang tersimpan di galeri file tersembunyi pada handphone korban dengan cara membuka file tersembunyi. Diketahui, JK juga mengirimkan video tersebut dengan menggunakan salah satu handphone milik karyawan konter atas nama AU dengan cara airdrop. Dan dari handphone AU, video tersebut juga dikirimkan via pesan WhatsApp ke karyawan lainnya atas nama EJ. Dan terhadap video tersebut, telah ditonton oleh JK lebih dari satu kali. Akhirnya, personel Subdit 5 Cyber di Treskrim Susboda Jombi melakukan pencarian ke tempat tinggal karyawan konter atas nama JK dan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka. Yang selanjutnya, personel Subdit 5 Cyber membawa tersangka ke Mapulda Jombi guna penyidikan lebih lanjut. Karena ketidakprofesionalan oleh tersangka JK tersebut serta perbuatan illegal access yang dilakukan. Ia disangkakan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami merilis perkara illegal access. Jadi sempat viral beberapa minggu yang lalu tentang beredarnya video sepasang muda-mudi yang beredar di Provinsi Jambi. Setelah melakukan upaya penyelidikan, hari ini kami merilis bahwa sudah menetapkan satu orang tersangka inisial JK untuk perkara illegal access. Modus operandinya ialah tersangka memindahkan data dari HP korban ke HP milik tersangka. Kemudian ada pasal yang disangkakan yaitu pasal 30 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang ITE tentang illegal access. Halif Adrian, Jek TV, Melaporkan. Jek TV, Melaporkan.